Hai Sobat Cilik, dengan butata sahabat yang menemani kamu sebelum tidur Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya Selamat mendengarkan Kisah Angin dan Matahari Sang Matahari dan Sang Angin sedang bertanding Mereka ingin membuktikan siapa di antara mereka yang mampu membuat seorang pria membuka jaketnya Sang Angin dengan segera menghempuskan angin kencang dengan sekuat tenaga agar jaket dari pria itu bisa terlepas darinya Namun, semakin ia berusaha keras mengembuskan angin Semakin kencang pula Sang Pria menahan jaketnya agar tidak lepas Tiba giliran Sang Matahari Ia hanya menyenari Sang Pria dengan sinar yang hangat Tak berselang lama, Sang Pria merasa kepanasan dan ia meninggalkan jaket yang ia kenakan Dengan bangga, pemenangnya adalah Sang Matahari yang tidak menggunakan paksaan kepada Sang Pria Agar ia meninggalkan jaketnya Hai Sobat Cilik Dengan butata sahabat yang menemani kamu sebelum tidur Untuk sahabat cilik Jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya Silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya Selamat mendengarkan Putri sejati Suatu hari, ratu ingin menikahkan pangeran dengan seorang putri Namun, ratu ingin memiliki menantu seorang putri sejati Bukan hanya putri biasa Mendengar hal itu, pangeran pun sangat senang Ia juga sedang mencari seorang putri sejati Pangeran lalu pergi ke berbagai penjuru negeri Tetapi, ia tak kunjung menemukan putri sejati Banyak gadis yang mengaku sebagai putri sejati Namun, setelah diuji Rupanya mereka bukan putri sejati Hal itu membuat ratu sedih Padahal ia sudah ingin memiliki cucu Semoga suatu saat nanti kita bisa menemukan seorang putri sejati Ucap ratu kepada pangeran Ternyata sulit sekali mencari putri sejati Bertahun-tahun pangeran mencarinya tidak kunjung bertemu dengannya Pada suatu malam, terjadi badai besar Banyak rumah penduduk yang hancur Hujan begitu deras, petir menyambar-nyambar Suasana istana sungguh mencekam Beberapa saat kemudian, terdengar suara gerbang istana diketuk Ratu dan pangeran menyuruh prajurit untuk membukakan pintu Di depan pintu, tampak seorang gadis yang basah kuyuk Ia terlihat kedinginan Siapa kau? Kenapa kau tak berada di rumah saat hujan begini? Tanya ratu Aku adalah putri sejati Akulah gadis yang sedang kalian cari Aku tak tahu akan terjadi badai Tapi untunglah aku sampai di sini Ujar gadis itu Ratu menyuruhnya masuk Tapi ratu dan pangeran masih belum percaya dengan gadis itu Ratu akan menguji apakah gadis itu benar-benar putri sejati Atau hanya mengaku-ngaku saja Ratu menyuruh pelayan untuk menyiapkan kasur dan selimut Serta kasur yang berlapis-lapis Ratu menaruh sebuah kacang di bawah kasur itu Kemudian ia memberikan sebuah piyama dan mempersilahkan gadis tersebut untuk beristirahat di kasur itu Keesokan harinya Ratu kembali menemui sang gadis Ia ingin menanyakan kabar gadis itu Bagaimana tidurmu semalam Pasti sangat nyenyak ya Tanya Ratu Aku tak bisa tidur semalaman Rasanya badanku sakit semua Entah apa yang ada di bawah kasur ini Sehingga badanku jadi terasa sakit Ujar gadis itu Ratu tersenyum Kemudian ia menunjukkan sebuah kacang di bawah kasur itu Kini Ratu yakin bahwa gadis itu adalah putri sejati Akhirnya Pangeran menikah dengan gadis tersebut Mereka pun hidup bahagia di istana Sementara itu Kacang yang dijadikan alat uji gadis itu Ditempatkan di museum kerajaan Hai Sobat Cilik Dengan butata sahabat yang menemani kamu sebelum tidur Untuk sahabat cilik Jika ada pembintaan mendengar dongeng lainnya Silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya Selamat mendengarkan Ayam hutan yang sombong Di sebuah hutan Hiduplah sekelompok ayam hutan Mereka hidup bersama-sama Di bawah pimpinan seekor ayam hutan Yang gagah Yang bernama tong Tong menjadi pimpinan kelompok ayam hutan Berkat kehebatannya mengalahkan seluruh ayam jantan di kelompoknya Semua ayam hutan senang tong menjadi pemimpin mereka Sebab selain tong pandai berkelahi Ia juga suka membagi-bagikan makanan kepada mereka Sayangnya tong memiliki sifat yang sombong Aku adalah ayam hutan paling hebat dan paling dermawan Kata tong yang selalu membangga-banggakan dirinya Pada suatu hari Seekor induk ayam hutan menangis dan mengadu kepada tong Ia menceritakan bahwa anak-anaknya hilang Tolonglah aku tuan tong Anakku ditangkap pemburu Kata induk ayam Bagaimana ada pemburu di hutan kita Bukankah pemburu tak berani masuk ke hutan ini karena takut pada hari mau Tanya tong Pemburu itu sering berburu di pinggir hutan sebelah selatan Seru ayam hutan muda yang tidak suka dengan kesombongan tong Ah kau pasti tidak akan berani pergi ke sana tong Katanya memanas-manasi Apa katamu kau meremehkan aku ya Kata tong Bukan bukan maksudku begitu Aku hanya menebak Kau pasti tidak akan berani pergi ke sana Kata ayam hutan muda Akhirnya tong termakan oleh kata-kata ayam hutan muda Ia pun pergi ke tempat pemburu Sebenarnya ia sedikit khawatir dan takut pada pemburu Tapi ia terlalu sombong untuk mengakuinya Tong terbang dari dahan ke dahan untuk menghindari pemburu Pemburu itu pasti ada di bawah Pikir tong Tapi baru saja tong berpikir demikian Tiba-tiba ia terjaring dalam sebuah jalan Ia berusaha melarikan diri Tapi jalannya justru semakin menjerat sayapnya Akhirnya aku menangkap satu ekor Kata pemburu sambil memeriksa jalannya Wah ayam hutan ini besar sekali Pasti dagingnya cukup untuk makan sekeluarga Pikir si pemburu Tong ketakutan setengah mati Ia mengepak-ngepakkan sayapnya Dan berbunyi nyaring sambil mematuki tangan pemburu Tapi semua usahanya sia-sia Akhirnya tong menangis dan memohon Lepaskan aku Aku hanya satu ayam kecil Tapi jika kau melepaskanku Aku akan memimpin sekelompok ayam hutan menuju jalamu Bagaimana? Aku janji Tapi pemburu menjawab Ah Jika mengorbankan kelompok ayam hutanmu pun kau tega Apalagi aku Kau hanya akan menipuku kan Aku tidak akan melepaskanmu Akhirnya tong dibawa pulang pemburu Dan dijadikan santapan makan malam keluarga pemburu Itulah nasib tong yang sombong dan mudah terhasut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!